Bentuk pangkat Bagaimana bila tulisan diperbesar A kali lagi? Besar tulisan sekarang menjadi A kali A kali A. Notasi A kali A kali A disebut sebagai A pangkat 3 atau A kubik. Dapatkah kamu menyimpulkan sendiri untuk A pangkat 4, A pangkat 5, dan seterusnya? Perhatikanlah. A pangkat 1 sama dengan A, A pangkat 2 sama dengan A kali A, A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A, A pangkat 4 sama dengan A kali A kali A kali A, A pangkat 5 sama dengan A kali A kali A kali A, dan seterusnya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Notasi A pangkat N menyatakan perkalian N buah faktor yang masing-masing faktornya adalah A. Dengan kata lain, A pangkat N adalah perkalian N buah bilangan A. A pangkat N sama dengan A x A x A x A x A x A. Pada notasi ini, N disebut pangkat atau eksponen dan A disebut bilangan pokok atau basis. Bentuk pangkat yang kita diskusikan kali ini disebut bentuk pangkat bulat positif. Karena N adalah berupa bilangan bulat positif. Nilai A sendiri dapat berupa sembarang bilangan real. Amatilah contoh-contoh berikut ini. 6 pangkat 2 sama dengan 6 x 6 sama dengan 36. Setengah pangkat 3 sama dengan setengah x setengah x setengah sama dengan 1 per 8. Minus 2 pangkat 4 sama dengan minus 2 x minus 2 x minus 2 x minus 2 sama dengan 16. Minus 1 pangkat 5 sama dengan minus 1 x minus 1 x minus 1 x minus 1 sama dengan minus 1. Jika N sama dengan 0, apa yang terjadi? Untuk sementara kita mendefinisikan bahwa untuk A bilangan real dan A bukan sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Pembuktian hal ini akan kita bahas sebentar lagi. Amatilah contoh-contoh berikut ini. Bagaimana dengan perpangkatan bilangan bulat negatif? Untuk A adalah bilangan real dan A bukan sama dengan 0, serta N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Amatilah contoh-contoh berikut ini. Sekarang, mari kita amati perpangkatan ini untuk menyelidiki sifat-sifatnya. Bagaimana bila bilangan yang sama tetapi pangkatnya berbeda dikalikan? A pangkat 3 x A pangkat 2 sama dengan A x A x A dikali A x A sama dengan A pangkat 5. Bagaimana bila bilangan yang sama tetapi pangkatnya berbeda dibagikan? A pangkat 3 bagi A pangkat 2 Sama dengan A kali A kali A dibagi A kali A sama dengan A Bagaimana bila suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi? Dalam kurung A pangkat 3 pangkat 2 Sama dengan A pangkat 3 dikali A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A dikali A kali A sama dengan A pangkat 6 Bagaimana bila hasil kali suatu bilangan dipangkatkan? A kali B pangkat 2 sama dengan A kali B dikali A kali B sama dengan A kali A dikali B kali B Sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2 Bagaimana bila hasil bagi suatu bilangan dipangkatkan? A bagi B pangkat 2 sama dengan A bagi B dikali A bagi B sama dengan A kali A dibagi B kali B Sama dengan A kuadrat bagi B kuadrat Bagaimana dengan bilangan berpangkat negatif? A pangkat minus 3 sama dengan 1 per A pangkat 3 Apa kesimpulanmu? Harusnya kesimpulanmu sesuai dengan tabel berikut ini Ada satu hal yang masih perlu dilakukan Yaitu pembuktian bahwa A pangkat 0 sama dengan 1 Perhatikanlah bahwa A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N Untuk A bilangan real dan M dan N masing-masing bilangan bulat positif Kita dapat menyatakan bahwa A pangkat 0 sama dengan A pangkat M kurang N Sama dengan A pangkat M bagi A pangkat M sama dengan 1 Namun hal ini hanya berlaku bila A bukan sama dengan 0 Jika A sama dengan 0 Maka terjadi bentuk 0 pangkat 0 yang tidak terdefinisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!